Jumat pagi, dengan menggunakan helikopter bantuan milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Satgas Karhutla Jambi menggelar patroli udara. Meskipun tidak ditemukan titik api, Provinsi Jambi masih dinyatakan berstatus siaga darurat Karhutla hingga 13 Oktober 2016. Sementara itu, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, meskipun sudah mengalami penurunan jumlah hotspot, posisi Jambi masih mengacu pada jumlah hotspot yang berada di Sumatera Selatan. Hal ini karena arah angin dari Sumatera Selatan berpotensi membawa asap masuk ke Provinsi Jambi. Kalau dari Palembang, itu mungkin. Karena pada musim kemarau ini, secara umum angin bertiup di Indonesia ataupun khususnya kita di Sumatera. Di Sumatera itu anginnya bertiup dari Timur Tenggara. Sehingga karena posisi Jambi itu ada di utara Palembang, itu bisa mungkin dari Palembang asapnya masuk Jambi. Pemerintah setempat juga menginstruksikan seluruh perusahaan di Jambi memantau lahannya serta bertindak cepat jika terjadi kebakaran. Tim Liputan melaporkan untuk NET.